Intro Kok ada kamu? Kok ada kamu? Halo, ada kamu? Ada Sehaaaat Apa kabar kamu? Sehat bang Seha yang tanyain Seha apa kabar kamu? Gak baik-baik aja Kenapa gak baik-baik saja Seha Kelana gue belum Tadi ngomong apaan bang Ijul awalnya Ya disini ya Terus habis itu udah Tapi lo mau Kepaksa dia bilang gak mau nyari Yang lain Tapi lo mau Ini ngapain Bapak Udah lama lo gak ketemu Si cemok Tadi pisi mau nanya Ini kenalin dulu namanya Agung Dari Garut Dari Jawa Kuli Jawa Yang ini namanya Mba Seha Dari? Dari Kendari Apa bah? Ini ada apaan? Lo Tuh liat mau ngilmu Mau ngilmu Ini orang lagi ngomong mau diilmu Lo ngomong gue udah mau ngomong Mau apa? Kalau lo punya di satu miliar Satu triliun Satu triliun Namanya nambah Nambah Direksi Satu triliun bang Oh lamun Itu udah di satu triliun Terus lo harus habisin dalam sehari Pake belanja online Karena ini pas banget hari belanja online Mau diapain tuh duit satu triliun Buat apa bro? Selain buat ngunasin hutang-hutang yang ada Mau diapain? Anjing Anjing pusing Gak punya duit mau seh Punya banyak mau seh Padahal masih imajinasi itu ya Udah pusing Biasa ngitungin duit orang bro Coba lo mau diapain Saya mau diapain sih Kalau lo sebagai cewek ya Gue bingung sih Punya duit salah gak punya Tambah salah ya Kalau saya asa Udah udah mau sehari bikin Jadi apa sih? Terus bro Jadi Udah ngomongin? Belanja apa? Belanja apa? Kalau pas dia Atau di online? Emang gak ada di online? Tau gak? apa yang paling aneh di toko online gitu jadi ada yang beli selana latex gitu taunya dia buat selananya ketat terus tapi mengkilap kayak roker-roker gitu BDSM BDSM itu testimoni dia beli di toko itu tapi fungsinya tuh buat berkumpul tapi iya tapi seringnya perempuan tuh sering itu belanja online gitu ya lo sering gak dari 1-10 lo belanja online tuh kira-kira lo dinilainya berapa tuh sering sih lebih sering 9 tapi ya 8 lah lumayan ya soalnya emang kadang beda harga kan yang kita beli offline sama online kok bisa ya kenapa sebenarnya in between sih kayak kalau misalkan online kita nggak tahu wujud aslinya makanya paling nyari yang official kan tapi kalau misalkan beli langsung ke toko kan kita tahu nih bentukannya gimana cuman pasti ketika gue di toko offline pasti cek dulu sih yang orang di dia berapa ya lebih murah cabut gue sebut ganti apa belanja-belanja tapi kecuali emang lagi butuh yaudah beli-beli aja bikin tanah abang sepi ini masih iya 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 eh enggak kalau tanah abang gue gak sempet ngecek soalnya dia modelnya banyak kan kalau di tanah abang bapak ngapain dia bingung ini kayak pikir mau 1912 nam bingung gitu tapi tapi lo pernah ketipu enggak beli online pernah mumpung nih mbaknya ketipu ini udah kita cari-cari juga nih orangnya jadi itu langsung tipu pikir yang tipu pikir yang tipu beli apa ini sih biasa kan dulu pertama kali pernah beli thrifting online gitu sekali berhasil abis itu nggak pernah lagi kan terus lewat bu iklannya biasa di instagram kan lewat terus kok lucu tapi harganya murah langsung lah chat adminnya dia suruh DP dulu oke udah DP terus gak tau kenapa itu tuh lagi perjalanan pergi gitu terus dia ngechat lagi sih adminnya bilangnya kalau misalkan mau dapet di ongkir harus transfer sekian jumlahnya nih biar dapet voucher ongkirnya terus gue gak tau kenapa dengan bodohnya gue percaya gue transfer itu abis itu nomor gue di blok yang gak gak banyak sih ya cuman lumayan gak sih 150 buat lumayan banget lumayan banget coba beli tau jeletot abangnya langsung pulang hahaha hahaha makanya abang bisa disini sekarang iya iya ini tukang nipunya apa tuh kamu kamu belanja online pernah gak iya belanja online sering berapa sering jadi kalau dapet nih barang dari orang langsung dijual online hahaha hahaha cuman namanya maling padahal iya hahaha beli apa bro biasanya bro kalau online kalau gue lebih ke apa kudisannya lagi lebih ke motor sih kalau gue ah iya nih gue ngomong banget itu tadi bang motor motor mau ke spare part spare part motor jangan ngomong ke gue gue gak bisa naik motor hahaha jauh jauh banget ini bener gue mau nanya kan gue kan pernah beli spare part ya iya spare part spare part di online gitu lah loko online awus bro awus bro terus abis itu gue pas gue pasang di motor gue eh ternyata kan emang harganya miring gue harusnya kalau di bengkel tuh 120 di online 160 tapi pas dipasang bunyek krok 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 itu cara bedain asli sama enggaknya gimana sih gue maksudnya ori ya enggak lu kan ahli motor lebih ke mata sih hahaha lu mata hahaha lu buta apa enggak gitu ya tapi gak pernah ketipu lu ya kalau gue jarang ketipu sih tapi nyipu hahaha 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 asin enggak hahaha kalau lu sih barang-barang yang biasa lu beli apa aja biasa cewek baju tas terus sama laki juga laki juga baju emat tas sisanya kalau misalkan barang-barang sekunder yang tersier yang gak butuh-butuh banget ya cingker eh tetep butuh deh gitu gue premiere lah kalau buat cewek lah kalau buat kita mah tapi gak ngepek ini muka kayak gini gimana apa bisa dibantu dengan skincare bisa dengan doa hahaha sama operasi sama operasi genjar kenda bening apa urusannya bro apa urusannya apa ketampanan bro hahaha 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 ini bahan buku sama bahan gini dong hahaha aduh aduh biasanya berapa? berapa banyak? apa ya? berapa ratus ribu atau berapa ya? dari gaji lu itu berapa persen atau berapa banyak tadi berapa rupiah yang lu sisihkan untuk belanja online? hahaha tergantung sebenernya gue bukan tipe yang tiap bulan harus belanja sesuatu tapi pasti ada aja yang dibeli tapi lu termasuk hahaha lu masuk dia termasuk ini gue pengen nanya dia termasuk lu bisa menilai diri lu gak kalau lu boros gitu iya jelas itu mah gak borosnya itu boros yang mana kan ada kebutuhan sehari-hari atau yang sekunder kadang tuh tapi ini gak tiap bulan jadi ada satu momen atau satu waktu tuh mau nangis bukan cerita sepi bro enjoynya bro ada satu waktu kayak gak kekontrol gitu loh ih lucu nih ini merchandise-merchandise kipop ah ayah suka kipop ya suka banget suka banget apa cupip cupip kipop program kita apa kipop kim jong-un apa sih kim jong-un apa sih yang sering dibelikan SNSD apa sih iya itu dia berarti lu sotoy banget ini kipop deh ini kipop gue jombelin lo ma siap-siap lo gak terkuat siatif lo aduh wibu wibu bawa sambel kacang aduh 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 apa dulu ini kalo bahas gue belanja kayaknya gak beneran kayak gue tuh masih bisa ngerem gitu loh gak yang tiap saat gue harus belanja gitu kadang tuh di luar jugaan kayak misalkan contohnya parfum deh gue ngeliatnya kayak masih ada nih di kamar tapi kok tau-tau terus udah mendekati akhir bulan udah kosong gitu ya itu kemana iya di bakat jawa di minum di minum di minum lagi oh sobat pemimpin berlebihan berlebihan asli pengen tangan dulu mah cucuknya giga nih luar syuting nih kayak gitu oh gitu ya lu apa gue gue pengen apa sih lo kalo lo pernah juga gak kayak mba seha gitu belanja paling boros gue ngumpet-ngumpet sih sama istri gue udah pernah punya istri ya tapi kan kayak gue kalo beli tuh pasti dimarahin tapi kalo istri gue beli lu gak bisa marah marah pokoknya COD tiba-tiba 50.000 talangin dulu lagi ngomongin tackle dulu ngirimnya ke mertua ngertua dulu abis itu suruh bayar gitu-gitu maksud gue kalo gue belanjanya paling ya baju gitu doang baju kaos gini ini aja dimarahin baju dulu celana aja kan gak ada lu lu gitu banget hahaha bener banget hahaha ya gitu sih sebatas itu sebatas itu doang kok kalo gue lu kalo dia nih yang boros sama muka hahaha mukanya boros hahaha mukanya boros lu lu nanya mulu gue enggak dulu ini dulu lah ini lah muter bro lu ini udah pukul rata mukanya tuh boros hahaha gimana hahaha tolok mata lu nih hahaha kalo gue sebenernya jarang sih yang disuruh belanja online ya istri sama buat anak juga enggak juga karena apa ya ya sekarang udah mulai ngeband-bandan mulai liat-liat atau online soal musik-musikan yang gue ini buat band masalah iya iya oh itu dulu sering kalau lagi duitnya ada ya kalau lagi duitnya ada ya aku siap ini emang gitu suka dadakan kayak misalkan oh minggu depan ada undangan nih gak ada baju beli iya iya istri gua itu yang bikin itu yang bikin itu boros gak terkontrol jadi sebenernya kayak gua gak ada planning nih mau belanja bulan ini tau tau belanja aja tau belanja karena tiba-tiba ada kayak gitu emang gitu itu harus beli baju sih 30.000 kita pakai baju tetangga bro ya kenapa maksudnya sewa itu kayak gitu nggak tahu kayak kayak mungkin dipakainya kayak tiga kali lah tapi tapi mau kondangan lagi harus beli baju baru gitu kayak soalnya itu udah dipakai kemarin itu mungkin tiga kali doang dipakainya tapi kita bos aku udah foto pakai itu perintilan-perintilan malah apa kayak itu netinya enggak ngerti-ngerti kalau lu bro istri gua belum kepikiran ya belum pelukan terus sayang-sayangan terus seks bebas enggak perlu apa nika-nika ya tapi lu pacaran kan bubukin lu doyan belanja online juga enggak ya atau pernah minta sama lu atau sebaliknya malah elu yang sering iya gue yang sering susah berhentinya susah anjing belum aja depth collector bro berhentinya kalau udah depth collector depan rumah nyanyi nyanyi bayar utang bayar utang dipusing ha? pusing pusing bro ketang dimana-mana gara-gara online kemarin berat lu mah pengen nangis-nangis bro iya kenapa? kenapa? coba gue ceritain gue enggak apa-apa lebih-lebih ke rumah tangga sih kalau itu rumah tangga siapa? katanya belum berumah tangga hei rumah tangga ini ceritain kamu apa tetangga? oh lu rumah tangga belum rumah tangga iya ternyata rumah tangganya apa? ternyata apa? ternyata apa? bingung banget emang lagung apa? belum mens belum dapet iya aduh belum mens lagi aduh american style lagi udah berapa bulan? agak bro oh oke bro santai oke bro santai blackie lebih ke gua sih kalau nih kalau belanja lebih ke gua kadang sampai ada yang 3 juta 3 setengah susah itu emang hobi lo hobi bro oh rice terus rice kenapa? susah kalau sama motor tuh jor joran jor joran bro dan apa yang harus diganti sih gue masih sampai 3 setengah juta itu apa yang pentingnya bisa jalan bukan sih biar awet anak muda bro lebih ke gengsi bro kalau anak muda lu kenapa ngomong ke anak muda gue minta-minta gue anak muda ya kalau gue gitu sampai kalap kalau belanja kalau buat motor kalau buat baju yang kayak gitu-gitu nggak ya? nggak usah pake baju nggak usah pake baju nggak penting gitu menjadi manusia silver ya gue? kalau cewek kan baju lebih penting ke baju pokoknya dia naik motor bugil saking nggak mikirin baju terlana bolong-bolong terlana bolong eh belakang bagus depan bagus ini tengah-tengahnya bolong ya penting bro iya lindung mana nih keluar? lindung luk eh kontrol bluk kontrol bluk luk halo luk 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 lo kalau gue lebih ya topi pasien lebih kevesikan ya tapi ya nggak edit banget ngomong ke dia kan tiba-tiba gabut mau belanja enggak nggak ada begitu kala gue pengen begitu juga cuma karena nggak ada duit jadi nggak bisa begitu kakak gue juga pengen begitu itu kayak belanja sekarang mah udah nggak pikiran sih bukan buat diri sendiri karena rejeki gua udah ada yang lain gitu kalau kata orang kan rezeki bini ada rezeki anak ada rezeki bapak juga ada cuman kepatil mula manak bini tenang bro jangan ngerasa paling sulit masih enggak nanti sekarang udah udah tapi suka berantem gitu waduh seri sering duit urusan sampai-sampai nggak pernah kena penyakit jantung bro paling kalau nggak korengan kudisan jarak enggak cocok cek cok ekonomi lah gara-gara belanja online online beneran ini siapa siapa yaudahlah lu pernah sampai berantem sama pacar lo nggak eh punya pacar dulu nggak berlian kan dan bisa diganti nggak sensitif Oh dari seks bebas mikirin masalah masalah nggak pernah kabur bro cuman kitanya yang capek kayak gara-gara masalah lebih lebih lu sering nyari masalah iya iya kagak gua udah nggak kapok nyari masalah kartu mati lu pikirin keluarga kirain enak kayak orang-orang nyatanya nyusah biarin tetap lu bro biar makin sempurna tapi lu belanja-belanja buat Kepop-Kepopan gitu karena lu suka Kepop-Kepop ya sebesar apa lu belanja merchandise Kepop apa sampai uang gaji lu tuh lu habis enggak beli itu atau separuh atau enggak enaknya kalau gua belanja Kepop tuh misalkan kayak ada yang mau comeback nih Idol siapa itu ketika ada tuh ininya artisnya Oh artisnya mau comeback nih terus kita ada yang buka PO albumnya karena record dari dari sana kan dari Korea kita bisa DP jadi kayak itu kan datangnya sebulan-dua bulan nggak kerasa jadi misalnya cuman DP Cepen terpas pelunasan belakang jadi kayak nggak langsung ngeluarin teks 300 gitu ada-ada sistem kayak gitu bisa bayar full apa DP dulu paling mahal lu beli merchandise Kepop berapa juta nggak nggak nyampe nggak nyampe ya Oh ya murah ya mungkin ada yang sampai tergantung sebenarnya kalau yang jutaan-jutaan itu ya ada yang jutaan-jutaan kan soalnya gua pernah ngeliat di Twitter 5 juta itu tuh balik lagi ke emang harga aslinya harga segitu apa sih yang ngebedainnya sama jadi biasanya gini mereka tuh ngeluarin merchandise yang Korea sama yang Jepang nah kan mereka jadi mereka sendiri itu ada dua pasar jadi kayak pasar yang Jepang sama monopoli sama Asia emang monopoli nya hebat banget nah biasanya yang rada mahal tuh yang Jepang karena dari harga yennya sendiri eh yennya sendiri tuh udah mahal jadi pas di convert ke rupiah harganya segitu kenapa lebih mahal Jepang nah itu dia ampe-ampe sekarang kita juga nggak ngerti kenapa bikin gue ini lagi bikin bermanfaat ya bro obrolan bro jelas aja ya udah paling mahal pernah beli apa nih nah tadi tiga setelah juta itu katanya katanya diboongin cewek micet paling mahal Aduh dengar lagi bermanfaatnya berantem lagi bro tolonglah bro tolonglah bro eh bener ya itu bener ya itu bener apa belum belum tadi lu ngomong mas pepat cuman jelas helm 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 lo harganya berapa coba tau gua berapa itu cuma berapa 400 ya mahal itu 170 itu 400 mahal bro itu second pada 400 enggak baru bro emang ada yang jual helm second ada ada jati negara itu banyak itu yang curian ya iya udah ngomong curian ya gue takut enggak enggak bukan curi gue beli kalau makan curi sama helm bro bulat dia jangan Bro itu katanya ada ya apa ini kayak helm kenal kot kayak gitu gitu kata tadi ada yang sampai tiga setengah juta itu total atau satu barang tiga setengah enggak itu satu barang pernah mesin mesin kerangka sok depan tujuannya apa itu tiga setengah itu lu beli 200 nya bisa bisa apa, bisa bener-bener pas lebih enak aja bisa buat nyuci apa gimana apa bisa beli stika? bro 3,5 juta, gue beli 200 ribu bro enggak biar enak aja gitu di gajlokan gimana? bedanya apa sama motorbit? oh agak lama gitu ya tapi Denny kan kalau berangkat nyantur motornya ganti-ganti mulu, gak dipakai yang mahal eh kenapa? udah motornya banyak disayang, motornya banyak scoopy apa skyy curian semua mas iya sih saya mas, spesi bancai kalau gue lebih ke spare part sih tapi dia tuh salah satu orang yang suka ikut komunitas-komunitas gitu kan enggak motocross itu bukan yang HP ya eh itu motorola oh iya betul ada yang motocross iya iya ikut-ikut komunitasan kayak gitu enggak bro iya tapi pernah ikut kan? apaan tuh kegiatannya tuh? yang gak jelas gitu kayak nongkrong-nongkrong kayak gini ya? mabok-mabok kayak gini gak mabok sih kalau ikut-ikut komunitas kayak gitu enggak? komunitas apa? komunitas K-pop tapi kalau ke Indonesia tuh lu tuh orang yang ngewar tiket enggak? iya lah nct kemarin kesini sejuta kan itu katanya iya itu apa nct tuh apa? gue gak paham jelasin ya udah itu artis K-pop aja band ya? band ya? hitungannya apa sih? group band boy band lah kayak bts dulu yang kita tahu kalau kita tahu lu pasti taunya backside boys bukan lah nah iya mirip-mirip gitu juga gitu enggak yang tomingsa apa ben e4 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 iya kayak gitu cuman kan aksa nyanyi doang kalau itu kan ada koreonya wah kata gue juga kayak n'sync backstreet boys iya yang ada jasintam timberlack tau enggak bro? enggak belum lahir gue gak ngikutin gak ngilikin kpop gitu tuh gak ngikutin nah emang lu sukanya apa? koploan ngasuka apa-apa bro yang garut-garut itu yang dimana tuang naami pina garut hahahahahhahahhahaha Deket rumah itu emang Oh iya di Garut kayak gitu Terlalu banget ngomongnya Tetangga lu beneran Lu pernah ketemu? Agak Katanya tetangga Ya tadi ngomongnya Garut gua Oh salah Gua kan orang semudang bro Kenapa jadi marah-marah ya Iya biasa kalo Jangan ngamuk kenapa Ya kalo itu ngikutin Kalo Pina Garut Itu apaan lu Ben? Eh ini dia nanya gantian Kan lu udah dikasih tau kipop tadi sama dia Sekarang lu kasih tau Pina Garut ke dia Tau nggak? Enggak makanya gua nanya Jangan dijelasin bang Masih ada ya? Enggak dia tuh Ben Pina Garut Ben Berapa persen gue Enggak buat lewat Enggak ngomong Enggak ngomong Apa yang tau Garut? Gitu lu tiba-tiba Gitu loh yang Viral itu Yang bikin skandal Skandal gitu Kucing ya Si merah Merah Kebaya merah Apa 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 Ya se skandal Skandal Video porno Oh yang PH itu Iya Eh Itu salah satu PH nya diri juga bukan sih Bukan Gue tau Enggak ngomong Emang Mbak Idul pernah kerja kaya gituan sih Tapi gak gitu juga lah Kameramen Itu parah banget gitu Yang parahnya kenapa? Sampe Tiga orang Tiga orang kenapa? Siapain? Lakinya Ceweknya satu orang nih Lakinya tiga orang Tiga orang Diapain tuh Pisipina Rapat Rapat meeting Itu bikin video kaya gitu Si cowoknya tuh tiga orang Ngapain? Ngapain? Cowoknya tiga orang Bikin skandal porno Dia bilangnya meeting 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 Ngomong Ngomongin ini Budgeting 2024 Itu kejadian 2021 2024 Udah tiga tahun Dan Ini ngomongin capres Guas Ampun 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 Gak bisa Gak ngajakin ngomongin Kayak paham aja anjing Anjingnya paham banget Iya Bapak-bapak banget Emang kalo biasanya nongkrong di rumah ngapain aja Itu motor yang tadi harganya 3.500.000 Perpatnya dibawa tidur bareng Dikelonin Dikelonin Dikasih minyak telur Kasih kutus-kutus Kasih kutus-kutus Agak Itu gue tuh Ngeganti sperpat tuh biar puas aja Oh rasa berduas Puas Udah Kalo rusak Kalo rusak Nangisnya gimana Kalo rusak Ya beli lagi bro Ayo Ayo Tapi beli Ya jadi nggak Tapi beda lagi bentukannya Beda Itu kapal Kecil Iya 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 Jadi itu gimana Apanya Kalo punya duit 100 triliun 2 triliun 2 triliun 100 Kebanyakan Eh tadi 1 triliun Mau diapain Kalo gue kan bingung Kalo gue beli sapi sih bang Itu sapi Itu sapi Itu sapi segarut juga Pandu sapi lo semua Beli sapi nih Terus ngapain Ya beli sapi Terus abis kurban Kaga beli sapi Beli sapi terus Beli sapi terus Sampai 1 triliun Sampai 1 triliun Terus Taruh saham Wow Maksudnya capek banget Bukan yang ini tuh apa Naik turun Naik turun tuh apa Apa namanya sih Investasi 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 bodong Gue ketipu banget Ketipu pernah Betul lah itu Gimana Apa Gimana ceritanya Gue naro nih Pernah naro Bukan ketipu sih Lebih keturun Emang turun Emang gue ngarepnya tuh Naik terus Semua orang Pernah apa Tiga juta nih Beneran Beneran Naro tiga juta Cuman di beda-beda koin Naro Syuta 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 Terus cuma Bangkelut Aduh Aduh Ajing Ditipu mulu Aduh Global Biasa Aduh Sakit gue Aduh Aduh Tapi gak kapok Masih main Gak kapok Hilang itu Ajing Donnie Siapa Donnie Salman Iya Bukan Yang jual kebab di Ampera Bukan Emang Donnie Salman Siapa Itu Itu Apanya gak Aduh Aduh Anji Ini Ya udah Hanya 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 udah ntar tanyain aja yang iklan yang iklan ya udah kali bener itu yang jualan kebap google apa itu udah dony salmanan ya dan siapa udah di pejara dia udah gak usah di itu itu ketipu gue tuh 3 juta sama dony salman berarti bukan lu siapa jemput-jemput dony salman ya iya dony salman tuh paling masalah iya juga nipu gitu iya kalau lu sih punya 1 triliun mulu apain tanya nah gua aja belum habis itu baru beli sapi sama iya dia kira-kira beli sapi semua segera gua pusing 1 triliun apa ya basic gak sih kayak beli kebutuhan-kebutuhan manusia pada umumnya apa iya tanah tapi di san diego anjir san diego kerawang keburuan gak di san diego sisanya kalau udah kembalain beli mie ayam suka banget deh mie ayam lu ya enggak sih pengen aja pengen aja mie ayam mie ayam berapa sisanya aja berapa sisanya berapa emang 900 ribu seragat gue mego banget aku super cewek logol-gobol gak atau gila temen Uhm udah ga ada kerjaan gue bang iya oh gitu lah kan tadi masih ada satu triliun tapi iya kan bisa punya foya ya dari siapa dari siapa aja gitu yang ngasih satu triliun itu dari siapa mending ga usah ngasih dibanding jadi penyakit ya jadi dari pikiran ya ini siapa yang ngasih ya sama duitnya ga ada disuruh gila mending ga usah punya duit punya duit disampering saudara mulu Gopay ada Gopay ada Gopay, 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 Gopay abis dah pernah gue kayak gitu dong sering ga? sering aja balik ga? agak iya jadi kalo sama keluarga itu susah susah apa? kayak minyemin, minyemin bisa ditagih lewat sini ga? agak bisa ditagih, susah, ga enak lewat sini? telepon langsung ngomong ga enak gue tapi lu udah ngomong iya ngomong biarin aja boleh ngasih dicukur dulu kayak ngebantu aja basah bro inget bro ya udahlah ngebantu aja kalo sama keluarga ya bang iya dah oh lu segitunya sama keluarga tuh ya cuman kan kalo kita butuh ya itu susah ga usah ngarepin orang lah kalo mau ngasih ngasih aja jangan ada timbal balik masa dikasih nih gua kasih cuman kalo besok gua susah gua tolongin ya masa begitu apa dia jadinya tuh kayak sebulan udah lo aku pinjem oh dia minjem pinjem sebulan dibalikin dua bulan lewat dua bulan lewat ketemu masih senyum aja lagi pengalaman banget lagi pengalaman banget pengalaman banget pengalaman bener pengalaman bener pengalaman bener bener yang punya utang gitu kalo gua sih kalo gua ngutang sama temen gua gua ga pernah nagih cuman dimana dia nongkrong gua tonggolin aja muka gua bro bro risih risih apaan sih lu kenapnya iya iya bro itu kalo lu nih punya di 1 triliun buat beli tanah rumah sama bikin masjid waw agak amal sekali coba realitanya nemu goceng aja diumpet-umpetnya gosokin di jalan pernah lu nemu goceng di jalan gua pernah nemu goceng di jalan gua seneng terus gua amalin yang sebel tuh udah gua amalin tuh duit gue yang hilang seribu perak gimana lah seribu perak dong lah lu bakal gimana sih lu mungkin lu mikirnya nanti bakal diganti gocap mungkin mikirnya seribu tuh gapapa cuman kalo lu hilang seribu perak aja padahal lu sebenernya masih punya duit 4 ribu perak yang lainnya gitu jadi goceng iya jadi kayak kesel aja gitu bilang kalau kayak kesel bang iya emang keselan lu mau orangnya bro lu mau emang keselan bro orangnya bro kesel terus kesel terus salah mulu lu pernah gua nemuin duit 50 ribu di jalan gua waktu itu aduh ceritanya gua nemuin duit gua lagi jalan dulu kan sama gua pengen beli kalo dulu kan muter-muter tanabang tuh adanya apaan kotang makaroni ini daging daging apa burung hotdog kentang bro oh iya hotdog kentang yang iya ada di tanabang baik banget orangnya nah sebelum gua pengen keselan lu jadi di jalan dari jauh namanya mata ya otak ga ada mata kalo ngeliat duit ijo ijo mulu aja ya kan waduh aduh terus tiba-tiba pas udah pengen nyampe jadi di jalan ini nyampe apanya duitnya pura-pura aduh kemana ya tadi ya duit ya taruh bentar deh oh bener oh triknya begitu lu iya yah maaf ya yang punya duit ya hahaha ceritain nih pokoknya 52 ribu oh iya tuh gede kan gua ribuannya tapi bukan 2 ribu yang abu-abu seribu-seribu gitu yang 2 ribu nya kagak diambil kagak diambil balikin lagi kali yang lain lebih butuhin gitu gua terus gitu dipake dipake buat jajan jamur crispy sisanya buat beli air abangnya pulang dong 20 ribu belum pulang nyanyi abang ya waktu itu hahaha wah mulu iya katanya ngejual apa aja bro iya kan 1 triliun investasi dimana-mana kan udah beli sapi beli sapi lalu saya pernah nemuin duit gitu waktu gua sekolah saya emak oh gitu apaan sih nemuin apa duit duit berapa 20 ribu gitu terus kan terus gua gua beliin makanan bertiga sama temen gua bagi-bagi dosa hahaha bagi-bagi dosa iya kak temen gua udah biar gak sendiri dosanya bertiga aja ini mah dosanya udah kali berapa puluh ribu orang gua gua jadi nemuin bapak nemuin apa bapak bapak sulit ya kenapa gua ilang eh beneran nih gua eh kok jadi tali kasih gini jadi mikrofon lunas utang gitu hahaha minta cariin bapak beneran ini bro beneran gimana ceritanya emang gak udah dari kecil udah kagak kalo jadi curhat iya gapapa gua malah gak tau loh bang gua gak tau ya iya terus 20 tahun yang lalu 20 tahun baru ketemu serius kapan ini ketawa aja gak tau ini beneran kapan ketemunya tapi udah ketemu udah ketemu cuma gak kayak ke bapak gitu insightnya ketemu bokap gimana bro kayak biasa aja sampe pelukan gitu iya pelukan biasa ceritanya gimana ceritanya kalau gua gak marah ya kayak kalau orang-orang pasti marah ya gak ketemu gak ketemu 20 tahun ya udah di iya gua tau sih perasaan kalau gua sih enggak sih lebih ke ah yaudahlah apa yaudahlah enggak awalnya hahaha lu dari lahir gak ketemu bapak berarti bokap umur berapa emang sekarang 3 tahun gak tau gua eh saking lamanya gak ketemu 20 tahun wow sekarang umur lu gua 23 3 tahun yang lalu baru ketemu berarti dari oke dari umur 3 tahun lu gak ketemu bokap lu udah gak ada bukan gak ada maksudnya cabut gitu iya cabut gak jelas gak ada kontribusinya hahaha terus lu sama nenek lu berarti ya sama nyokap lu doang nyokap nyokap? bokap kawin lagi gak tau gak tau oh lu udah gak mau mencari tau ya setelah dapet itu lu gak mau cari tau ya mau cari tau cuman ya itu ditutup-tutupin gitu sama nyokap sama nyokap ya lu nanyain bahwa bokap lu gak ada itu kemana bokap tuh umur berapa lu? SMP lah SMP? momennya apa? ha? momennya apa? perlu nyadar lu ingin ngerti bokap apa karena temen-temen lu iya pas ngambil rapon gitu-gitu atau gimana? eh enggak deh SD kali ya SD udah inget kali ya SD udah pengen tau lah SD tuh nganya kemana eh ya gitu ngomongnya udah nikah lagi lah udah jauh dimana gitu terus ya gue cari tau tuh kemarin-kemarin anjing 20 tahun bro ketemunya gimana? iya temennya ada temennya dulu temennya dulu ada temennya itu temennya nyokap lu juga? maka bokap dulu temennya dia tau cuma ada bokap cuman gak tau nih alamatnya tuh masih disitu apa? kagak gitu kan? hmm kagak jelas juga dia udah lama juga dicobain tuh alamat yang dulu ada bro ada masih disitu? pindah agak sedikit berubah lah ya? enggak pintunya rumahnya pindah tapi rumah yang namanya ada iya tindak ke sebelah tindak ke sebelah enggak 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 masih di se desa itu lah gitu lah ya masih sekelurahan itu masih iya cuman udah pindah lah agak jauh lah ya yang ditanyain ke tetangganya tuh masih ada lu nyamperin gua nyamperin gua nyamperin pakai monter mahal itu monter mahal terus? yaudah ketemu calin momen apa ya? ngetika lu awal ketemu? yaudah dia minta maaf gitu lu ga ngurus masih inget nama lu gak? masih inget ya masih inget ya Rijal bukan Rijal gua dong Rijal Rijal nama lu oh iya lu mintain duit gak? agak agak lu ngasih kayak yaudah gua gua minta kontak dia kontak WA dikasih tuh dikasih cuma jarang kontekan sampe sekarang lu gak nanya kayak kontekan 2 hari doang udah sampe sekarang biasa kalo kontekan ngomongin apaan ya lagi ngapain tapi lu nanya gak gua kenapa lu cabut gitu gitu enggak ya karena dia alasannya bakal dia dari jangan tau gak jelas bokap lu itu gak cerita gak cerita dia belum orang cuma ketemu setengah hari ketemu setengah hari yaudah setengah hari tuh masak piem dueman mesti cerita lah نہ cerita dia setengah hari tuh minta maaf minta maaf minta maaf minta maap minta maaf ö skak a gumap mah Bukan lebih ke... Tapi... Tapi... Puas gak lu? Puas gak? Apa yang lu cari tahu itu akhirnya Udah nih... Puas sih... Enggak, gue ngomongin rasa puas doang Berarti kan ada tujuan yang udah Terjawab gitu ya kan Pas kesana gak ada istri lagi atau gimana? Dia sendiri emang Cuman gak tahu Gak tahu diumpetin apa ini Sebelum lo kesini sebenarnya udah disiapin nih Ayo... Seniat itu gue sama lo Seniat itu gue Baru tahu, iya Tapi sabar ya Sabar ya Ya bodoh amat Gak ngomong sabar, gak usah dipenuh sabar Sabarin ya gue Iya Kalau lu jadi manas-manasin Jadi provokasi Jadi oknum Aku tidak mencari bapak Gak perlu juga gue Asyaaa Ini lu baru cerita nih sekarang? Baru cerita ke... Ini gapapa nih Berarti support lu buat Orang-orang yang posisi kayak lu gimana Iya Dulu supportnya Biar... Wah kok orang bisa nih ngambil sikap yang bodoh amat Emang perasaannya kayak gini-gini Gue mikir lah ya Gue nungguin anjing Ya lu di close up loh gong Kumisnya doang tapi yang di close up Gue nungguin anjing Gimana? Serius-serius Apa-apa? Gak pertanyaannya agak susah mas, bener Gak pertanyaan lu pernah melalui masa-masa itu Mungkin yang di luar sono Oh kan ngerasain juga Cuman kan dengan lu cerita kayak gitu Terus orang kayak berpikir Kok orang bisa ya sebodoh amat itu Emang dia gak mentingin perasaannya dia Nah buat lu ngajarin orang-orang itu gimana Koncang banget ya bro Pertanyaan bro Lo paham kan Tapi itu berat banget buat ngucapin kan Iya kan Satu kata aja Ya itu harus kuat aja Terus kuat sih bro Dalam segala dunia mental Perasaan Cuek aja bodo amat lah Kalo gua sih Iya makanya Gua gak ngerasain sih Gua alhamdulillah bapak gua Siapa menempelingin gua dulu Ya udah lah gitu Tuh Ya udah lah katanya Terima kasih bapak aja Lagi juga waktu gak bakal bisa terulang kembali kan Anjay Tapi lu Eh jangan nih gak usah Life must go on ya Ini harus tetap jalan Ayo jalan Everything is gonna be alright Ngerti Ngalir aja Ngerti Life must go on ngerti Apa? Life must go on ngerti Dikasih support suka bingung Itu support go on Support go on Jalanin aja gitu Ya jalanin aja Pesan lu buat Orang-orang Ada gak? Pesan lu buat Agung gak apa? Kan lu kita semua temenan kan nih Terus ngeliat temen yang kayak gini Gimana Support dalam segi apa Kan ada orang Eh lu belum makan deh Ayo makan deh Walaupun sebenernya orang yang ngajak makan juga Gak punya duit kan Gak usah karena emang Wah anjing lu temen gue nih Apa segitunya Apa ya? Bingung juga dia Sama Orang Orang ini kita baru tau Ya kan Gue juga baru tekan sih Iya So kalau kayak gini Gak 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 perlu kata sahabat Ini ma Rasanya sejuta Gong nih Perlunya duit ya gak? Iya Gue gak perlu bapak anjing Duit perlu Perlunya duit gue Kau bayar utang katanya Tapi Anjing Eh bener Tentu bapak anjing Tapi lu kan besok bakal berumah tangga Iya Gak kenal sosok bapak Terus ketika lu nanti jadi bapak gimana? Apa yang sikap lu apa? Ya jadi bapak gak sih? Ya itu jangan dicontoh tuh Karena gak enak banget ya Gak enak banget Walaupun ekonomi lu Jangan kaya sampai bapak gue gitu Walaupun ekonomi lu terjepit ya man Jangan sampai ninggalin lah gitu Apa sih? Kelo nya pribadi tuh buat ngurus anak juga nanti ya Karena lu gak pengen anak lu tuh sama kayak apa yang lu pernah rasain Tuh Ajin dalam banget Ini agak sedih ya Malam ini Sampai ngerasain Jangan sampai ngerasain kayak lu Tapi kan Kalaupun emang besok temen temen dirumah punya masalah yang kaya gitu Ya intinya jangan Malu cerita ke orang sih sebenernya Jangan ngerasa sendiri Jangan dipendeng sendiri Iya Karena kan Lebih bahayaan lu nalain sendiri Padahal sebenernya Makanya gue pernah ada di posisi kaya Gue punya masalahnya Kok temen temen gue pada gak jauh Tapi sebenernya temen temen gue pengen nolong Gue ini aja yang jadi intro Narik diri Narik diri gitu Kayak gue pengen sendiri aja deh Ngomong Ada siapa-siapa gitu Lu pernah sih punya momen kaya gitu Momen apa? Hilang bapak juga Iya lu ya hilang lah ngomong sama sehat juga Momen Ngerasa gue sendirian lah Pasti gak sih kan tiap manusia ada fasenya Quarter life ya Quarter life crisis Quarter life crisis Quarter life crisis Sebutan emang ya Life crisis aja sih Gak ada quarter Soalnya kadang ngerasain life crisis gak pas quarternya doang Asyiaaa Early 20s aja bisa ngelangin Masa ingin bahasa inginis lagi Sorry sorry Waktu lu ngadep ini gimana? Ya udah stress Ketika lu ada di posisi itu tuh Ya beneran bingung sih Lebih kebingung akhirnya ya udah Mau gak mau kayak Eh Motonya jadi kayak gini Akan tetap ku jalani meskipun menangis Sudah gitu Malam ini hujan turun lagi Gak off Off Copyright Karena ini kan kaitannya juga soalnya Pas di Harbonas itu juga Ngomong ada hari kesehatan mental dunia sebetulnya Gitu Jadi pas juga gitu Enggak Enggak munafik juga kan Uang mah Iya Uang bukan segalanya Tapi segalanya butuh Berikut juga kan Kalau mental Pusing gak sih Kalau ngapain duit ya Tapi Gue pernah kemaren gue Di rumah sakit gue sendirian Ngapain Ngambil Ngambil kotak aman Ngambil duit Ngambil duit di ATM Duit tinggal 200 ribu Gue bengong mas Gini Sampai telepon istri gue gini Oh Ini duit tinggal segini ya Oh Yang gue Karena gak ada duitnya aja Maksudnya Ini duit buat istri Buat berobat Ini buat ini Ini makan gimana Gitu Berasanya jadi bapak ya Iya Bengong banget bener Sampai setengah jam Gue bengong Enggak ada Enggak ada Enggak ada orang yang nungguin juga Pengen Iya walaupun sebelah ada Mas mas udah belum bengongnya Sampai ada Mau ada set jopan gitu Yang jauh gitu Cuma dapet 100 ribu dong Mau gue itu Gue ambil gitu Saking Gak ada duitnya Oh Iya mah mau ini Tunggu salah 100 ribu dong buat apa sih Saking segitunya gitu Eh Ya udah Akhirnya jual emas Halo Kalo lu kadang ngadepin momen depresi kayak begitu Depresi lah ya Iya Kalo gua sih Sholat sih Sholat sih Sholat 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 Jangan kayak Kalo orang-orang kan kayak Lebih ke Narkoba 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 Jangan lah Aduh Sholat 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 Pasti pada lah Siapa orang punya Momen mentalnya terganggu Why? Chiap hari ngadepin lu sih Gila Gua liat HPnya Telepon Tiap hari itu ada enggak kalau gue sih kalau masalah kalau kata nyokap gue ngapain dipikirin mending diselesaikan lagi juga kalau seandainya dipikirin belum tentu tuh masalah selesai bro jadi yang namanya kehidupan lu nggak pengen pusing ya sorry to say lu nggak usah hidup mati ya kalau seandainya pusing berarti kan kita masih hidup nih harus challenge jalanin aja bro lu naik naikmu bang lalu apa bang ada sih ada banyaklah momen momen-momen gue terganggu secara mental karena basicnya gue suka mikirin yang nggak penting-penting oh pertingki salah satu mikir anak buah lu ya mikirin anak buah gitu kan anak buah sekarang kurang pedang lunjak hahaha langsung w1 siapa kerbau hahaha kayak gini lagi ngomong-ngomong dipecut dulu anak-anak buah zaman sekarang ya pernah depresi hebat juga sih sama orang-orang tapi memang apa yang 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 mesti dilakuin adalah jangan pernah malu untuk ngaku bahwa lu lagi bermasalah secara mental dan dipendem juga dipendem sih ya kan dan dikeluarin aja bentuk dikeluarin aja macem-macem sih kalau gue lebih dulu tuh lebih ke nulis lebih gue tulis gue tulis macem-macem aja oh apa sih namanya bentuk kelampiasan emosil bentuk kelampiasan emosil gue tuh lebih ke nulis kalau macem karena lu bisa melakukan apapun di tulisan jadi apa orang-orang yang membuat gue sesara segala macem saat itu ya gua jadikan apa yang pengen gua lakukan sebetulnya tapi hanya berhenti di tulisan ya udah eh efeknya sih malah jadi punya hidup hidup gue jadinya berkaitan sama menulis gitu jadi kayak gitu ya bener-bener gue juga pernah sih kayak gitu nulis gitu ditumpahin ya rasanya gimana sih? lega sih lega kayak gue bisa nyampein hal yang belum bisa gue sampein ya udah gue nyampeinnya disitu lho Ri? udah kan tadi? udah? apa? blok? utang tadi ya duit bengong oh iya? cara lu ngadepin depresi bukan depresi ya nomen-nomen yang ya begitulah mental kena kalo gue dulu pas bujang ya paling cerita sama temen kalo gak guru-guru gue guru spiritual juga guru apa namanya guru nulis gue lah kalo sekarang ya paling sama istri lah ya kayak tadi akhirnya ya dapet solusinya itu kayak tadi jual rumah buat napas sampe nol gue lah ya kayak gitu-gitulah kalo gue oke oke temen-temen Bor kalo ada soalan segala macem bisa hubungin bang Ijo? iya jangan kalo kalo saya jangan dah apalagi saya jangan apalagi saya jangan 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 hubungi saya hubungi psikiater terdekat BPJ sudah ngayangin kan? udah udah siap jadi psikiater kan? ngayang 300 ribu, 300 ribu buat bayar hutang ya jadi ya hindari lah rasa sendirian jadi eh kalo dulu nih cerita lagi lu mau cerita lagi nih? iya kalo dulu gue lebih ke dipendem sih kayak gak berani cerita sama orang enak gak gue? gak enak gak enak efeknya tuh efeknya tuh kayak iya stres iya stres terisih ya? eh berat badan turun gumbang-gumbang sampah iya kucing iya makan indomie pake susu denko kayak bro bro kontrol bro iya kontrol bro iya kayak dipendem gitu tapi janganlah sekarang lah kayak kalo sama keluarga tuh gak berani cerita kenapa? iya padahal deket sama nyokap kan lu? enggak enggak juga enggak juga nenek 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 kayak deket banget tapi lu deketnya cerita ada orang yang bisa lu ceritain sama pacar oh pacar kalo sama yang lain gak pernah nih baru kali ini nih gue ngomong exclusive cuman di bor di bor besok kan ngomong gak? besok kalo ke tempat lain ngomong ini doang nih baru gue ceritain salah satu marketing lu biar biar di dalamnya biar di dalamnya ya dipanggil aduh jadi kesimpulannya gak ada ini gue catet kalo stres belanja bener kalo stres bisa jadi belanja kalo lo makan lah paling kalo gue stres macem-macem sih tapi gue kalo gue cuman satu kalo gue lagi stres lebih baik janti samperin jangan samperin udah dimin aja iya dimin aja biar rusak rungsing sendiri dimin aja tau gue berapa lama ntar juga balik ke sendiri iya bener bener itu kayak gue bang gitu iya kalo gue juga kayak gitu kalo lo dibuat-buat sekali biar dipanggil lagi kan lo biar dipanggil lagi kan lo biar dipanggil lagi itu sama kayak marah-marah gak jelas kayak sama pacar marah-marah gak jelas gitu kalo rungsing tuh moody berarti lo jadi moody lebih mudi put swing iya 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 berhenti sendiri gitu iya untungnya sih gue beruntung istri gue lu sangat memahami gue walaupun di awal juga dia kaget apaan sih ada orang yang kalo istri gue tipenya kalo ada apa-apa cerita gitu suka gak suka segala macem cerita langsung di ungkapin kalo gue justru sebaliknya lo pendem aja jadi ke rungsing lo tapi ya itu efeknya jadi rungsing sendiri gue cuman yaudah belajar-belajar-belajar di nasa teknologi istri sudah akhirnya sekarang sudah mulai bisa ngobrol ya bisa ngobrol biasanya gue biasanya gue malah gak ngobrol gue malah diem habis dipendem ya gue malah diem gue kalo kalo sudah marah gue bukan memilih untuk konfrontasi tapi diem gue cabut gue cabut daripada gue konfrontasi karena gue pernah mengalami momen gue konfrontasi malah jadi end up blunder gue lebih baik akhirnya gue memilih untuk kalo gue lagi marah segalanya gue udah gue diem aja gue cabut gue diem yang menghilang lah oke kalo lu mbas ya apa kalo dia mau menghilang menghindar ya jatuhnya iya kalo gue lagi emosi gue lagi emosi iya gue diem juga sih soalnya gue tapi menghindar gak kalo dia kan diem tapi menghindar secara gak langsung kita kalo diem pasti menghindar gak sih iya sih pengen sendiri menghindari buat ngontrol emosi menghindari menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dulu nih takutnya salah ngomong atau apa biar redam dulu baru gue ngobrol gue tetep ngobrol pasti cuman gak saat itu juga iya butuh waktu ya butuh waktu oh gue gitu kalo gue mau nyamperin orang ajakin bantu hahaha gue lagi punya masalah nih boleh gak sepukul dua puluh galak galak demi menjaga silaturah apa gue mau nyamperin orang maksudnya ya ketika ada masalah di rumah tangga sama istri gue gue nyamperin orang yang sersikel gue biar mengembalikan moodi gue sebaliknya ketika ada masalah kerjaan atau temen gue gue larinya ke rumah pokoknya jangan sampai rumah itu ditinggalkan untuk tempat terakhir surhat dan petunjuk oh nice nice kairuan kairuan ma jadi gitu ya oke ada kalimat terakhir boleh gue sampaikan boleh silahkan kukri jadi gue simpulin pokoknya hari ini ya Tuhan hari ini bisakah soalnya perlu banget ha 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 dadah dadah